Intro Jalom, selamat pagi Senang rasanya dapat berjumpa dengan bapak, ibu, saudara-saudari sekalian melalui Renungan Harian Toraya edisi Kamis 22 Desember 2022 Sebelum kita memulai aktivitas kita di pagi hari ini adalah kita bersama-sama membaca dan merenungkan kirman Tuhan Sebelum kita membaca dan merenungkan kirman Tuhan Mari kita satu di dalam doa Tuhan ala Bapak dalam surga Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiratmu Tuhan Dimana sepanjang malam tadi Masing-masing kami boleh beristirahat dalam tidur Tuhan bangunkan kami pada pagi hari ini Dengan tubuh yang penuh keberkatan Tuhan kami akan beraktifitas di hari ini Di hari yang Tuhan masih berikan bagi kami Untuk itu Tuhan kami landasi Aktifitas kami di hari ini dengan firman kebenaran Tuhan Berfirmanlah Tuhan kami siap mendengarkan firman Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Haleluya Amin Firman Tuhan pagi ini dari kitab lukas pasal 1 ayat 46 hingga ayatnya yang ke-56 Nyanyian Pujian Maria Lalu kata Maria Jiwaku memuliakan Tuhan Dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya Sesungguhnya Mulai dari sekarang Segala keturunan akan menyebut aku berbahagia Karena yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku Dan namanya adalah Kudus Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya Dan mencerai beraikan orang-orang yang congkak hatinya Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya Dan meninggikan orang-orang yang rendah Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar Dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa Ia menolong Israel hambanya Karena ia mengingat rahmatnya Seperti yang dijajikannya kepada nenek moyang kita Kepada Abraham Dan keturunannya untuk selama-lamanya Dan Maria tinggal kira-kira tiga bulan lamanya bersama dengan Elisabeth Lalu pulang kembali ke rumahnya Amin, Firman Tuhan Tema renungan kita pada pagi ini Jiwaku memuliakan Tuhan Perikop ini dikenal sebagai Magnificat Atau nyanyian pujian Maria Kata Magnificat diambil dari kata pertama kidung tersebut dalam bahasa Latin Magnificat anima mea domini Atau jiwaku memuliakan Tuhan Peristiwa itu terjadi saat Maria diberitahu oleh Malaikat Gabriel bahwa dia akan mengandung Yesus Dan Maria meresponnya dengan mengunjungi sepukunya yakni Elisabeth Sesudah menyalami Elisabeth Anak dalam kandungan Elisabeth yang tidak Yang kelak menjadi Yohanes pembaptis Bergerak Dan ketika hal tersebut diberitahukan kepada Maria Dia menyanyikan kidung Magnificat sebagai balasannya Kidung Maria merupakan sebuah doa yang mencerminkan iman kepercayaan seorang yang sangat mendalam Maria yakin dengan apa yang akan dilakukan oleh Allah atas dirinya Dia percaya bahwa Allah akan meninggikan orang-orang yang rendah dalam dunia ini Dan dia akan setia pada segala janjinya Ayat 52, 53, dan 55 Maria dalam kuasa roh kudus mampu mendeklarasikan bahwa Yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku Dan kuduslah namanya Pada ayat 49 Sehingga ia dengan sukacita mengungkapkan pengakuannya Jiwaku memuliakan Tuhan dan bergembira karena Allah juru selamatku Pujian Maria ini adalah sebuah contoh mengasihi Allah Mempercayai dia dan dengan rendah hati berjalan bersamanya Patut disadari bahwa hanya oleh anugerah Allah semata-mata Sehingga dia telah melakukan perbuatan-perbuatan besar Dan ajaib sepanjang sejarah hidup kita Oleh karena itu tidak ada alasan untuk tidak memuliakan Tuhan dalam hidup kita Amin Firman Tuhan Mari kita berdoa Kembali kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan Atas segala kasih dan rahmat-Mu yang selantiasa kau berikan bagi kami Pagi ini Tuhan Kami telah melandasi hidup-kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami pada hari ini Dengan bersama-sama merenungkan akan firman-Mu Tuhan Biarlah firman-Mu yang telah sama-sama kami renungkan Senantiasa mengambil bagian dalam hidup kami Dan boleh kami berlakukan dalam hidup-kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami Tuhan kami mendoakan semua jemaat-jemaat yang saat ini mungkin dalam keadaan tubuh yang kurang sehat Tuhan kiranya Engkau datang memberikan kesehatan kesembuhan bagi mereka Kami juga mendoakan buat para lansia Tuhan Yang Tuhan senantiasa memuatkan iman mereka di dalam menjalani masa tua mereka Dan senantiasa memberikan kesehatan bagi mereka Kami juga mendoakan bagi bangsa dan negara kami Tuhan Pemimpin bangsa kami dari pusat hingga sampai ke desa Tuhan Dan Tuhan memberikan hati yang bijaksana bagi mereka di dalam memimpin negara kami Terima kasih Tuhan Ampunkan salah dan dosa kami Tuhan Tuntun kami di sepanjang hari ini dalam kami beraktifitas ya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Mengucap syukur Haleluya Amin Terima kasih telah menonton